Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghapus clipboard di handphone Xiaomi Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengatasi notifikasi angka di icon WhatsApp tidak muncul Video yang bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi biasanya ketika kita menyalin atau mengkopi suatu tulisan di handphone kita Maka nanti dia akan masuk ke dalam clipboard ya teman-teman untuk hasil salinan terlalu terbut Bagaimana cara menghapusnya, cara menghapus salinan yang ada di clipboard tersebut Caranya mudah sekali ya teman-teman Jadi disini kita coba nih, contohnya kita salin Maka ketika kita membuka keyboard, maka salinannya akan muncul di atas sini Atau nanti dia itu teman-teman akan ada di dalam daftar clipboard di keyboard kita ya teman-teman Kita coba buka sekarang keyboardnya Clipboardnya ini dia Lalu teman-teman bisa lihat di bagian clipboardnya ini Akan ada tulisan yang tadi sudah kita salin atau copy Bagaimana cara menghapusnya, cara yang mudah banget Teman-teman bisa lihat di sebelah kanannya itu Ada icon seperti tempat sampah Teman-teman bisa langsung klik saja di situ ya Untuk menghapus salinan tulisan yang ingin kita hapus Nah jadi kita bisa pilih satu persatu gitu ya teman-teman Sambil kita hapusin Nah jadi gitu ya teman-teman caranya mudah banget kan Jika teman-teman ingin menghapus hasil salinan di papan clipboard di handphone teman-teman Atau mungkin jika punya teman-teman di situ dia belum ada di situ Untuk clipboardnya teman-teman bisa klik bagian pojok kiri atas Lalu teman-teman pilih clipboard Nah tampilkan yang itunya teman-teman aktifkan saja ya Supaya lebih mudah mengaksesnya Dan melakukan hal yang sama jika kita ingin menghapus salinannya Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara menghapus salinan di clipboard di handphone Xiaomi Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang Bagaimana cara mengembalikan akun dana yang dibekukan Video ini bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang Dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Sampai jumpa